Rema hari ini, Roma pasal keempat ayat 20-22 Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia mempunyakan Allah dengan penuh keyakinan Bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan Karena itu hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran Suatu ketika Dodi pergi ke sebuah toko mainan Di sana ia melihat ada sebuah mobil-mobilan dengan harga 100 ribu Dodi teringat bahwa di sakunya ada uang sebesar 100 ribu dari hasil tabungannya Dengan cepat, Dodi mengambil mobil-mobilan tersebut dan menuju kasir Setibanya di kasir, Dodi mengeluarkan semua uang di sakunya Setelah dihitung, ternyata uang tersebut hanya berjumlah 99 ribu Dodi berusaha mencari seribu rupiahnya yang terselip entah kemana Namun ia tidak menemukannya Nampaknya uang tersebut jatuh di jalan Dengan kecewa, Dodi harus menerima kenyataan Bahwa mobil-mobilan yang ia inginkan tidak dapat ia miliki Meskipun seribu terbilang sangat sedikit dari 100 ribu Tetapi tetap saja tanpa seribu jumlahnya tidak akan genap Sama halnya dengan iman kita, 99% tidaklah cukup karena masih ada 1% keraguan di dalamnya Harus iman 100%, barulah kuasa Allah bekerja Oleh karena itu milikilah iman yang keras kepala Iman yang mengabaikan perhitungan dan kalkulasi manusia Iman yang tidak tergantung dengan emosi dan perasaan kita yang tidak stabil Sekalipun faktanya bertolak belakang, iman yang sejati akan tetap percaya Bahwa Tuhan sanggup mengubahkan Baginya sama sekali, tidak ada yang mustahil Iman 100% inilah yang akan membawa transformasi Dan berkat yang melimpah dalam segala hal dalam hidup kita Sudahkah Anda memiliki iman yang 100% kepada Tuhan? Keraguan apa yang membuat iman Anda tidak mencapai 100%? Bagaimana Anda akan terus melatih iman Anda sampai 100%? Tuhan tolong kami untuk memiliki iman yang 100% Iman yang tidak terkuyakan oleh apapun Singkirkan keraguan sekecil apapun dari hati kami Sebab kami percaya kuasa-Mu akan bekerja dan nyata atas hidup kami Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin Iman 99% belum cukup Harus 100% barulah kuasa Allah bekerja